Intro Untuk menginstall Mendeley Desktop, kita perlu mengunjungi www.mendeley.com seperti ini www.mendeley.com yang nantinya akan menghantarkan kita ke halaman Download Mendeley Desktop for Windows yang membuat kita mendapatkan versi terbaru dari Mendeley Jika sudah terdownload, maka kita bisa menginstall ke dalam laptop kita Dalam proses install yang pertama, kita perlu connect ke internet Karena nantinya akan perlu mengisikan data awal berupa email dan password yang diregistrasikan secara online Dan ke depannya, untuk bisa menggunakan Mendeley secara offline tanpa koneksi internet Kita juga memerlukan aplikasi tambahan, yaitu SAM Sebagai mini server, agar bisa menggunakan Mendeley ataupun aplikasi lainnya secara offline Pastikan SAM ini terinstall dalam laptop kita dan juga Mendeley sebagai aplikasi referensi Di sini saya sudah mendownload Mendeley Kemudian SAM juga Kita installkan keduanya Saya awali dengan menginstall SAM Kemudian sekalian dengan Mendeley Saya proses SAM terlebih dahulu Next Next Karena saya sudah mempunyai SAM yang terinstall, maka saya tandai di sini Menjadi SAM dengan nomor Tapi Anda tidak perlu melakukan ini Jika belum mempunyai atau melakukan instalasi SAM yang pertama SAM akan mengecek koneksi internet kita Sebelum kemudian melanjutkan perinstalan Kita ke Mendeley Kita next Mendeleynya Agree Kemudian tentukan Folder penyimpanan Mendeley Di sini Karena saya sudah juga menginstall Mendeley Saya akan ganti Tapi Anda tidak perlu melakukannya Jika menginstall Mendeley untuk yang pertama kali Tampil menunggu Proses ini selesai Kita Akan membaca Atau kita bahas tentang Mendeley Mendeley ini adalah Sebagai sebuah program komputer Ada yang berbasis desktop dan berbasis web Yang dikembangkan oleh Elsevier Yang mana Elsevier Disampai mengembangkan Mendeley Juga mengembangkan Skopus Yang mana Ini dapat memudahkan kita Dalam mengelola dan berbagi Makalah penelitian Kita juga bisa lebih mudah Dalam mencari data penelitian Kemudian Dapat juga bekerjasama Secara online Dengan para peneliti Mendeley ini Ada versi desktop Yang Membantu kita Dalam manajemen Referensi Dengan menggunakan File yang Dalam bentuk pdf Kemudian Mendeley ini Juga ada versi android Dan ios nya Serta Mendeley Berbasis web Yang dapat Menggabungkan kita Secara Sosial Jajarin sosial Dengan para peneliti Jadi Mendeley Web itu Juga berfungsi Sebagai jajarin sosialnya Para peneliti Kalau kita sudah mempunyai akun Pada Mendeley server Maka kita Bisa mengakses Ruang penyimpanan Secara gratis Yaitu sebesar 2GB Pada web Mendeley Nah Fasilitas Mendeley ini Sangat mendukung kita Sangat memudahkan kita Dalam mengelola Penelitian kita Baik kita lihat Instalasinya tadi Apakah sudah selesai Mendeley nya Sudah selesai Ini Jika sudah terinstall Kita aktifkan Mendeley desktop Nah Di proses Penggunaan Mendeley Untuk pertama kali ini Kita perlu Connect ke internet Karena kita Perlu Meregisterkan Meregistrasi Email Dan password kita Kita akan dihantarkan Ke Mendeley.com Dan kita Perlu Mendaftarkan Secara Online Nah Karena saya sudah Mempunyai akunnya Disini Saya akan langsung Gunakan Untuk login Akun institusi Akan lebih Mempercepat Pendaftaran kita Seperti Akun saya Yang berada Di Institusi Winsus Graph Nah Disini Setelah terinstall Yang perlu Kita lakukan Pengeditan Berikutnya Yang perlu Kita perhatikan Berikutnya Adalah Pada menu Tools Kita pastikan MS Word Plugin Sudah Di install Disini Saya sudah Pernah Menekan Install MS Word Plugin Sehingga Disini Bertuliskan Uninstall MS Word Plugin Jika ini Sudah Selesai Kita klik Maka Microsoft Word Kita Akan Mempunyai Icon Mendeley Pada menu References Seperti 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 Di microsoft Word Seperti ini Di sini Belum ada Mendeley Kita aktifkan lagi Install Install MS Word Plugin Kita perlu Meng-close dulu Sudah di-closekan Secara otomatis Kita aktifkan lagi Microsoft Word Pastikan Di sini Sudah Bertuliskan Uninstall MS Word Plugin Kita cek Di menu References Di sini Sudah Ada Mendeley Nah Mendeley Saat ini Siap Untuk Digunakan Sub indo by broth3rmax